Kemarin kenapa ninggalin gue Dan disini terlihat ya Jeffrey yang sudah mau OTW menuju ke IMC Hospital Ya tentu saja ditemani sama Bono Udah bosen buat gue aja Kemudian Bono pun mengungkapkan kekesalannya pada Jeffrey Karena semalam sudah meninggalkannya di Taman Amarilis Maaf Kemudian Jeffrey pun meminta maaf kepada Bono atas perbuatannya Tetapi Bono sangat tau ya kalau saat ini Jeffrey lagi gak baik-baik aja Memang bener banget ya kata Bono Kalau Jeffrey itu memang lagi stres Benar-benar stresnya tuh keterlaluan Bahkan Bono aja mungkin gemes yang ngeliatinnya Dan kalian bisa lihat ya Bono itu lebih pinter daripada Jeffrey Mendingan Bono aja yang jadi CEO VSTV daripada Jeffrey Oleng seperti ini Dan malahan si Bono itu pikirannya lebih waras daripada Jeffrey Kemudian Bono pun memberikan nasihat-nasihatnya kepada Jeffrey Gue berdamai dengan keadaan makanya hidup kan Di sini Bono pun menceritakan walaupun kehidupannya sederhana Tetapi dia berdamai dengan keadaan dan hidup bahagia bersama Cici Tetapi sepertinya Jeffrey gak suka mendengar pembicaraan Bono Kita ke IMC Hospital Kemudian Jeffrey pun langsung memutuskan pembicaraan Dan dia langsung meminta kepada Bono untuk mengantarnya ke IMC Hospital Ya tentu saja untuk menemui dokter Sofia Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tanggir cinta yang kupilih pada hari Minggu Eh hari Minggu Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 hari ini Nah kira-kira bagaimana dengan Jeffrey Apakah dia akan mendengarkan sarannya si Bono Ataukah dia masih akan tetap ngelantur dan juga error Simak kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Juba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye-bye